Kalau misalnya Pak Wali bisa menjamin bebasan lahannya tahun depan, tahun depan juga bangun. Untuk kota, kita akan coba bantu dalam pembebasannya. Saya berharap Pak Wali fokus pada ini. Kemarin itu ternyata staffnya mengubah. Awalnya kalau waktu yang mana saya, semua ruko itu kita bayar sekaligus. Ternyata diubah, sekarang itu cuma separoh yang dibayar. Jadi pembongkarnya lama, karena takutnya robo semua. Harusnya bebaskan semua. Kalau ruko itu bongkar saja semua. Jadi kalau selesai pembebasan lahannya, bisa jamin, itu bangunan jembatannya sekitar 500 milainnya itu 580-an miliar. Jembatan, jembatan Kapuas Gandeng. Kapuas 1. Kapuas 1 itu posisi yang dekat jembatan motor dulu, Pak ya? Nah kiri berarti, Pak ya? 563 miliar. 563 miliar. Siap. Ya. Itu skemanya sama, Pak, dengan jembatan landak gandeng? Enggak. Nanti turunannya itu harus seakan-akan nanti ada itu jadi model gerbang. Gerbang nanti turun kakinya itu ke waterfront sisi kiri-kanan. Jadi kelihatan dari kota itu, jembatan itu kelihatan kayak gerbang. Jadi ikon wisata air lah. Nah sehingga dia nilainya 563 miliar. Sini juga udah oke. Udah oke. Tinggal tinggal. Lahan tak? Lahan bebas. Nah cuma arah ke timur, saya masih minta, kalau perlu ada kayak jembatan layang gitu ya, karena ada kuburan ya. Mau mindahkan kuburan juga repot layang. Bagus buatkan itu, ya jalan layang sampai turun, lewat jembatan, lewat kuburan. Kalau misal bisa dihiningkan lewat parit itu, kan dikecilkan, enggak ada masalah. Karena aksesnya ke sungai dekat. Kita masih kaki di situ, tapi jembatannya oke. Lihat nanti, apakah akses jalannya kita, dibebaskan lahannya, kan mereka cuma buat jembatan. Akses jalannya kita, nanti kita dicarakan. Terima kasih. Terima kasih.